Hello Parents Saat mendampingi tumbuh kembang anak memang dibutuhkan pengorbanan dan kesabaran yang cukup besar Sebab terkadang ada saja tingkah atau perilaku si kecil yang dapat membuat kita kesal atau jengkel Hal tersebut merupakan hal yang manusiawi Namun kita bisa memilih tindakan atau sikap seperti apa yang kita lakukan untuk mengelola perasaan tersebut Memarahi dengan mengumpat, menjelah, meneriaki bukanlah suatu sikap yang baik dan perlu dihindari oleh orang tua Sebab hal tersebut bisa memberikan sejumlah dampak buruk bagi tumbuh kembang seorang anak Kira-kira apa saja ya dampak yang bisa ditimbulkan jika terlalu sering memarahi anak? Yuk kita bahas Parents Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya Kesalahan merupakan suatu hal yang pasti pernah kita lakukan termasuk pada anak-anak Sehingga tak adil rasanya bagi anak saat ia berbuat salah malah mendapatkan amukan dan amarah Sebab sejatinya saat anak berbuat suatu kesalahan Maka hal itu bisa menjadi suatu peluang dan kesempatan bagi anak untuk belajar Kebiasaan memarahi dan membentak anak saat ia berbuat suatu kesalahan Hanya akan membuat anak menjadi orang yang penakut dan tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu 2. Mengganggu perkembangan otak anak Terlalu sering memarahi dan membentak anak juga tidak hanya melukai perasaan anak Namun juga bisa memberikan pengaruh buruk pada perkembangan otak si kecil Bagian otak yang paling terpengaruh adalah bagian yang memproses suara dan bahasa Hal ini disebabkan anak lebih mudah memproses suatu informasi atau peristiwa negatif dibandingkan yang positif Sehingga parents perlu lebih bijak mengeluarkan kata-kata yang diusapkan pada si kecil Karena bisa saja emosi sesaat yang dilampiaskan tersebut bisa membekas di dalam memori atau ingatan anak 3. Mempengaruhi perkembangan mental Perkembangan mental anak merupakan salah satu bagian penting dalam pembentukan karakter dan pribadi seorang anak Terlalu sering memarahi anak bisa membuat si kecil merasa tidak berharga, sendiri, kecewa, dan takut Hal tersebut merupakan sesuatu yang buruk untuk perkembangan mental seorang anak Apabila hal ini tidak ditangani dengan baik, anak bisa tumbuh menjadi anak yang pemurung dan mudah depresi atau stres 4. Membuat anak menjadi pemarah Perlu parents sadari jika anak merupakan peniru ulung yang bisa menjadikan tindakan parents sebagai contoh baginya Terlalu sering memarahi dan membentak anak bisa membuat si kecil berpeluang menjadi pribadi yang lebih kasar dan agresif di kemudian hari Sehingga hal tersebut juga bisa merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya Nah itu dia parents, beberapa bahaya jika terlalu sering memarahi anak Marah merupakan hal normal dan wajar Namun parents perlu bisa mengendalikan dan mengontrol perasaan tersebut dengan baik demi perkembangan anak yang lebih baik Semoga informasi ini bermanfaat ya parents Sekian Terima kasih telah menonton!